Halo teman-teman semuanya, seperti biasa saya akan membuat sebuah video edukasi trading Dimana hari ini saya mendapatkan 100 pip lebih ya guys ya Dan saya akan membagikan metodenya, tekniknya seperti apa Jadi teknik yang saya gunakan hari ini adalah teknik trendline Ini kan buy, ini trendnya lagi naik, berarti kita bicara tentang support trendline Oke, ini adalah support Oke, bentar ya, ini kalau kecil Oke, gede begini gak apa-apa ya Supportnya, kemudian ini adalah supportnya Lalu, disini ada lagi Supportnya kecil-kecil ya, jadi ini bisa dibilang juga candle koreksi Bisa terserah lah kalian mau ngomong apa ya Nah, untuk Kayak gini lah modelnya ya Jadi, kalau untuk garis besarnya Bentuknya seperti ini Huruf V ya Bisa lihat ya Kayak huruf V ya Nah, kayak gini Cuma kalau kita lebih zoom lagi Modelnya kayak gini Oke Naik Koreksi lagi Naik, koreksi lagi Naik Bentar Naik, koreksi lagi Naik Nanti dia koreksi lagi kayak begitu Sampai kapan mas Jum? Sampai dia Menemukan Resisten yang kuat gitu ya Nanti di atas Gimana caranya? Tahu Kita Perkecil ke H4 Nah, ini terlalu-terlalu jauh ya H1 Nah, disini ada Resisten Ini Resisten Ini Resisten Oke Ini juga bisa Pokoknya di daerah-daerah sini lah ya Jadi dia Kemungkinan dia akan Naik 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 sampai sini Dan ini butuh waktu Butuh waktu Tetapi jangan hold terlalu lama Saya sebagai pengguna scalping itu sangat tidak suka Hold terlalu lama Saya tidak suka lebih dari sehari ya Misalnya sehari sudah selesai Jadi saya Pengennya tuh Cuannya cepat-cepat Ini saja tidak sampai berjam-jam Cuannya banyak kok Sampai 100 pip Karena Marketnya memang lari Sorry ya Ini saya mati datanya Kenapa? Karena banyak sekali chatting Ratusan chatting yang masuk Jadi Mengganggu sekali ya Oke Kita kembali lagi ke H Ke M5 ya Ke M15 ya Jadi Saya membuat garis Caranya buat garis gimana Mas Jum? Gampang sekali Kita kan udah tahu nih Adalah Titik support Kita udah nemu nih Sini ada titik support Yaudah kita garis aja begini Kita garis membentang ke atas Lalu Kayak begini Jadi setiap Naik Naik Nyentuh ini Kalian bisa open buy Lalu naik lagi Dan nyentuh ini Kalian bisa open buy Naik lagi Kalau ini udah turun lagi ke sini Kita open buy Perhatikan juga Jangan sampai nanti Kayak gini kan Naik kayak begini Terus Dia turun kayak gini Dia nge-break kayak begini Hati-hati Bisa jadi ini Udah nemu support Resisten di atas Dia akan naik seperti ini Lalu dia unlock lagi Bisa jadi seperti itu Makanya hati-hati Ya Karena Metode trading itu Sebenarnya banyak banget Tetapi kita gak bisa gunakan semuanya Saya jaman gunakan Moving average Trend line Dan yang paling sering saya gunakan adalah Technic candle Andalan saya Oke Dimana masjum Technic candle nya Oke kita lihat disini Nah Lihat disini Ini adalah Technic candle andalan saya Ini adalah Sebuah Support Support itu batas bawah Terbentuk apabila Disini Turun-turun-turun merah Muncul candle Biru Apabila Candle biru ini Bodinya lebih panjang Ya Dari candle Merah ini Maka itu Ada potensi untuk Kuat ke atas Terbukti kan Naik kan Nah Kemudian bodinya ini Biasanya lurus Ya Bodinya lurus Ada juga yang gak lurus Seperti ini juga bisa Ya Gak harus lurus Yang penting Lihat bodinya ini ya Ini Bodinya harus lebih panjang dari ini Tapi ini juga ada kelemahannya Di trending Biasanya Di trending Kayak ini nih Contohnya ya Ini Ini Nah ini contohnya Ini lebih pendek Gak bisa ya Nah ini juga bisa Kalian bisa sell sebentar disini Sampai sini Sell disini Tadi kan saya Buy disini Kenapa saya gak sell Ya Karena alasan saya ini Trend line ya Garis trend line yang ini Paling dia akan Turun Segini doang Dia akan Mantul Jauh Nah Makanya Kalau pemodel kecil ini sangat bahaya sih Saya Buynya disini loh tadi Buynya disini Di 1905 Bukan Di 1905 Kalau gak salah Ya disini Ya Buynya disini Lebih parah saya 1905 1904 Disini Saya buy disini malah Diseret kan Jauh banget Ya Diseret jauh banget Buy disini Ini kan dia kesini nih Buy Diturun lagi Buy lagi Buy lagi Sampai sini nih Kenapa saya berani Karena modal saya lumayan ya Dan Loadnya juga Kecil gitu Itu ya Alasan saya Kenapa Ambil posisi buy ya Ini Kayak gini Set Ya kan Naik Turun Naik Turun Naik Turun Naik Bisa jadi turun Tapi kalau dia udah nge-break kayak begini Bahaya ya Kalau trendline garis kita udah di-break Ini bahaya guys Ya bahaya Makanya Perlu Pembelajaran Perlu Mentor guys ya Dan kalian Jangan sekali-kali Open posisi Tanpa ada ilmunya gitu Kalian main open posisi Buy sell Itu gak jelas Lebih baik uangnya ditabung Jangan buat trading Dan uang yang kita gunakan untuk trading itu adalah uang nganggur Uang investasi yang tidak terpakai Jangan sampai pakai uang Pendidikan anak Uang Kesehatan Uang dapur Jangan Itu gak bagus Trading ini memang Ya Bukan iseng-iseng berhadiah Tapi memang khusus investasi Khusus duit investasi yang tidak terpakai Ya Karena trading ini Bukan Dikatakan investasi Kalau investasi Taruh duit Ada bunganya Ini bukan Ini transaksi Jual beli Kita perjual belikan emas Gold Di dunia forex Oke Nah ini juga Kalian lihat disini Nah Lihat ya Mantap kan Nah Ini juga Body Oke Lebih panjang kan Body sejajar bawah Gak mesti harus sejajar ya Yang penting Nih Ini kan candle merah Merah Biru Birunya lebih panjang Tutupnya disini Close price nya disini dia Tadi yang merah Close price nya disini Nggak lihat sumbunya Nggak lihat bodinya Artinya Kalau bodinya lebih panjang Dia ada potensi naik Dan naiknya ini gila kan Gila kan naiknya Ini Berapa pip ini Dari sini Mantap gak Mantap sekali Mas Jum Oke setuju ya Kalau Trading itu ada ilmunya ya Jadi gak asal-asal Dan saya pesankan aja Jangan kalian ikut-ikut Group Atau Channel yang Nggak jelas Kalian nggak bisa Komunikasi dengan orangnya Itu berbahaya sekali Kalian tidak bisa Berdiskusi langsung Tapi saya tidak Menganjurkan juga Kalian gabung di saya Karena Di grup saya MC juga bisa Kalau loadnya Kegedean Loss Pasti wajib Ada loss Setiap minggu itu ada loss Bisa 2 bisa 3 Itu ya Lossnya Tetapi Kalau saya loss Saya pasti akan Membuat Sebuah sinyal Recovery Kalau loss 60-90 pip Saya ingin 100-200 pip Gitu Supaya apa Untuk mengembalikan loss itu Cuman Nggak dikejar Nggak dikejar hari itu juga Kalau nggak ada momen Kalau Kalau marketnya nggak lari Ya mungkin mana Ya nggak Kalau marketnya cuman Gini-gini-gini doang Ya nggak bisa Market yang lari itu Yang kayak gini Yang kayak gini Nah Nah Ini larinya tinggi banget Baru kita bisa dapat pip Mungkin ini akan Jauh lebih tinggi Di H4 aja Ini mungkin bisa potensi Nah Ini Tinggi banget Kalau misalnya Bentuknya kayak begini Set 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 Nah Jadi polanya seperti ini Kalau di time frame besar ya Bisa jadi Dia akan kesini dulu Baru dia unblock Bisa jadi Namanya juga analisa ya Prediksi nggak pernah bener Maksudnya nggak pernah bener itu Nggak pasti bener gitu Oke Saya udah ngoceh banyak banget ya Jadi Kalian udah paham ya Udah paham ya Yang teknik yang saya gunakan Di Apa Di Metode kali ini Di sinyal yang Tadi Adalah trendline Ini Naik Turun Naik Turun Naik Turun Jadi kalau kalian yang Penganut candle Yang sudah saya ajarkan Disini kalian bisa Open Open Sell Dimana ya Tadi Disini Ini Kalian bisa open Sell disini ya Lumayan ada Pajak segini Tapi habis itu Diterbangin ya Kalau di M5 Gimana mas Jum Kalau di M5 Disini udah ada penurunan Sih kalian Cuman Ini kan mati ya Bisa jadi Terbang lagi Kalian bisa Open Sell Dimana Disini Gak ada Disini malah Gak ada Kesempatan Open Sell Disini paling ya Disini tadi Kalian bisa Open Sell Sedikit Disini Dia turun Sampai Sampai Sini Lumayan Tapi dia udah terbang Lagi Alright Guys Kalian kalau bingung Bagaimana cara gabung Di VIP saya Gampang sekali Kalian buka Deskripsi Video ini Lalu disitu ada Empat broker Ada lokal Kalian mau lokal Silahkan Cuman Modalnya Miliaran ya Ratusan juta Kalau yang Modalnya kurang Ya udah pake Broker luar aja Tetapi resikonya Lihat ya Tanggung sendiri Semua tanggung sendiri disini ya Tidak ada Saya tiap tanggung jawab ya Kenapa Saya cuman menyediakan Pasitas trading Ilmunya Dan sinyal Itu aja Kalian yang deposit sendiri Widrow sendiri Kalian yang verifikasi sendiri Kalian daftar sendiri Jadi kalian punya Kekuatan sendiri Kalian punya kuasa sendiri Kalian mau cut loss Mau ambil profit Silahkan Ya Enggak kayak robot-robotan Broker-brokeran itu ya Kalian Kalau rugi Diloskan Di emisikan Kita lihat aja Sampai berjam-jam Liatin aja Uang anda habis Seperti itu ya Kalau disini Kalian bisa melakukan Apapun ya Mau cut loss Bisa Mau ambil profit Bisa Mau withdraw all Silahkan ya Terserah Terserah kalian disini Oke Ini udah berapa lama Kita ngoce-ngoce Udah 12 menit guys ya Gak terasa ya Oke Seperti itu ya Kalian siapin modal aja Siapin modal aja Kalian bisa gabung Belajar di grup saya Mendapatkan sinyal Setiap hari Secara gratis Kalian yang udah nanya Banyak banget Mau private Mau bayar berapa Ke saya Tidak ada Dan saya tidak akan pernah Mau dibayar Saya gak butuh Uang anda Cukup anda daftar aja Melalui itu Dan saya Sama broker Itu ada bisnis Saya cuma Sama broker aja Karena saya Mendatangkan klien Untuk broker Broker yang bayar saya Oke Profit anda Tidak dipotong Komisi anda Tidak dipotong Komisi ya Kalau yang akun Zero Ada komisinya Gak ada hubungannya ya Profit anda Intinya profit anda Tidak dipotong Modal anda Tidak dipotong Oke Anda tidak rugi dong 100% anda Tidak rugi 100% anda gratis Disini Itu sebabnya Saya gak perlu dibayar Seperti itu ya Karena saya juga trading Saya memiliki penghasilan juga Oke guys Udah Ngeceh-ngecehnya terlalu banyak Kita lanjut trading ya Kita analisa lagi Ini goldnya mau kemana Oke Oke Satu lagi buat teman-teman yang Yang suka dikecohkan Mau trading di banyak pair Itu saya 100% salah ya Jangan pernah Guys ya Kalau bisa Kalau forek ya forek aja Gak bisa di gold gitu Kalau euro Euro aja Oke Kalau di Crypto euro Crypto aja Kalau di gold Gold aja gitu Lebih baik kayak gitu Jadi fokus gitu ya Makanya saya dari 2014 2012 Saya mulai trading Saya udah kenal dunia trading Saya selalu di gold Supaya saya gak pusing gitu Analisanya gitu ya Kalau di gold ya suka Ngeliat grafiknya kayak gini Ya gini aja gitu Oke Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.